Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel youtube Borinplog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai legenda asal-usul dan juga misteri dari Gunung Hejau, Gunung Hejau yang ada di Purwakarta, dan juga tergait dengan sejumlah kisah mistis serta mitos-mitos yang ada di Gunung Hejau. Bagaimana kisah legenda, misteri, dan juga mitos di Gunung Hejau Purwakarta ini? Silahkan disimak berikut ini. Gunung Hejau yang melingkar di Tol Cipularang menyimpan penuh misteri. Gunung yang dikelilingi perkebunan karet Perkebunan Nusantara VIII Gunung Hejau Cikumpai ini oleh warga dan penjara dijadikan tempat keramat. Ya, Gunung Hejau yang terletak di kilometer 97 Tol Cipularang di wilayah Purwakarta disebut-sebut tempat untuk mencari pesugihan. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Hejau dikenal sebagai tempat ritual pemujaan dan juga pesugihan. Konon katanya, banyak orang dari berbagai daerah datang ke Gunung Hejau untuk meminta kekayaan dan sebagainya. Gunung Hejau sendiri dianggap sebagai salah satu lokasi kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Asal mula dinamakan Gunung Hejau adalah karena pernah terjadi kebakaran hutan di area Hejau hingga meluluh lantahkan semua area tersebut. Saat bencana kebakaran tersebut, semua hangus terbakar. Tetapi, hanya Gunung Hejau yang tidak tersentuh api sedikitpun. Pernah juga terjadi musim kemarau yang panjang hampir sembilan bulan lamanya. Pohon dan semak belukar kekeringan, bahkan dedaunan mengunding rontok. Namun anehnya, hanya pohon-pohon di sekitar area Gunung Hejau yang masih berwarna hijau. Sehingga, masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Gunung Hejau. Gunung Hejau letaknya cukup jauh dari jangkauan pemukiman masyarakat umum. Dalam sejarahnya, Gunung Hejau merupakan tempat petilasan dari Raja-Raja Pasundan di zaman dahulu seperti Prabu Siliwangi, Prabu Kiansantang, Kiai Haji, Kibuyut Sepuh, dan Raden Surya Kencana. Di sini, mereka sering melakukan pertemuan untuk membahas berbagai macam hal. Mulai dari pemerintahan hingga masalah agama. Di sana, hampir setiap hari didatangi penjara yang datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Pulau Jawa, bahkan sampai datang dari luar Pulau Jawa. Yah, Gunung Hejau yang berada di Desa Gunung Hejau, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini. Selama ini memang dijadikan tempat keramat oleh banyak orang. Di Gunung Hejau, tidak ada makam orang suci ataupun wali, tapi di sana banyak tempat petilasan kasuhunan Prabu Siliwangi. Cerita orang tua zaman dahulu, bahwa Prabu Siliwangi menjadikan Gunung Hejau sebagai tempat berkompomi. Di atas Gunung Hejau, terdapat sebuah tempat yang dianggap keramat. Tempat jiarah yang selalu dikunjungi orang itu, merupakan bangunan berbentuk makam. Bangunan itu sebenarnya bukanlah makam, tapi hanya tempat petilasan. Tempat petilasan Prabu Siliwang itu, merupakan pusir daya berupa seonggok batu yang menutup lubang yang sangat dalam. Keangkeran Gunung Hejau yang dianggap sebagai sebuah mitos, kemudian menjadi buah bibir masyarakat seiring dengan banyaknya terjadi kecelakaan di ruas tol Cipularang, terutama kilometer 97 hingga 90 arah Bandung, Jakarta. Mitos Gunung Hejau yang dianggap angker dengan kerap meminta tumbal, sebenarnya hanya ungkapan dari mulut ke mulut saja. Namun yang jelas, konon di Gunung Hejau dulunya menjadi tempat bernaung binatang monyet atau kera, namun sekarang sudah punah. Ada pun letak petilasan di Gunung Hejau tersebut berada di kilometer 96,2 tol Cipularang, tepatnya di sebelah kiri arah Bandung menuju Jakarta. Untuk menuju ke kawasan Gunung Hejau, orang bisa menaiki anak tangga yang ada di samping tol Cipularang tersebut. Wujud petilasan menyerupai makam dengan batu terbungkus kain putih. Di batu itulah konon Prabu Siliwangi dulu sering bertapa. Karena saking pentingnya tempat ini, akhirnya banyak orang yang menganggap Gunung Hejau sebagai tempat keramat. Setiap malam Jumat Keliwon, banyak penjiarah yang datang ke tempat ini untuk meminta berkah, kekayaan, dan hal-hal duniawi lainnya. Beberapa masyarakat mempercayai jika daerah ini dijaga oleh berbagai macam makhluk halus. Di antaranya ada yang bernama Dewi Campaka, Jin Barkola, dan juga Hanoman. Selain itu, ada juga yang sering melihat penampakan wanita cantik dengan badan setengah ular. Salah satu kisah mistis lainnya adalah seputar pembangunan jalan tol Cipularang. Seperti kita ketahui, banyak perbukitan yang dipotong ketika membangun jalan tol Cipularang ini. Namun, Gunung Hejau menjadi pengecualian karena tidak dipotong dan justru jalan tolnya yang memutari bukit ini. Hal tersebut menimbulkan banyak dugaan jika Gunung Hejau memang dijaga oleh makhluk halus sehingga tidak bisa dipotong. Namun, jika melihat sejarahnya, maka bisa jadi Gunung Hejau tidak ditembus untuk melindungi peninggalan budaya yang ada di sana. Untuk bisa sampai ke Gunung Hejau, harus melewati terowongan yang berada persis di bawah jalan tol. Setelah cukup jauh berjalan, akhirnya sampai di kaki Gunung Hejau. Terlihat begitu tinggi menjulang dan kokoh seakan menangtang siapapun yang berani mendakinya. Untuk menuju kaki Gunung Hejau, akan dihadapkan dengan titian anak tangga yang terbuat dari besi ringan yang terlihat sudah ada patahan di beberapa anak tangganya. Panah licin dan lembab khas hutan Ropis menyambut. Bebatuan berselimut-lumut dan juga lapuk menjadi penanda sudah tuanya usia hutan ini. Ditambah pohon-pohon tinggi dan besar menjadi penanda bahwa pastilah usia pohon di sekitar Gunung Hejau pun sudah ratusan tahun. Ada papan informasi yang menjelaskan bahwa ini adalah tempat bertemunya Prabu Siliwangi dengan Kian Santang. Di dalamnya terdapat sumbat batu yang katanya disebut sebagai pusir daya. Sebuah lubang yang ditutupi kain putih. Banyak sisa pembakaran kayu yang bisa dilihat di sekitar pusir daya. Tak heran, karena petilasan ini dikeramatkan oleh masyarakat dan menjadi tempat tujuan para pelaku tapa. Sisa sesajen terlihat di salah satu sudut tak jauh dari sumbat batu. Juga tenda seadanya yang dipakai untuk menginap. Banyak orang meyakini Gunung Hejau adalah sebuah kerajaan jin yang selalu mengganggu pengguna jalan dan dianggap keramat. Bahkan di tempat Gunung Hejau juga ada ritual pemujaan yang disinyalir hanya untuk mencari kekayaan. Makin menambah daya mistis dan serem. Di sekitar Gunung Hejau juga ada tujuh mata air yang konon diceritakan adalah tempat bermandinya orang-orang yang suci. Seperti yang banyak diceritakan, penunggu gaib Gunung Hejau bisa digambarkan adalah sesosok makhluk halus yang sangat tinggi besar yang mana warga menyebutnya dengan sebutan Hejau atau juga dikenal dengan nama Buta Hejau atau Buta Ijau. Itulah asal-usul yang diberikan oleh warga Gunung Hejau atas penamaan Gunung Hejau tersebut. Bagi warga setempat, Gunung Hejau adalah tempat destinasi wisata keluarga yang terletak di antara perbukitan di daerah Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Di sekitar Gunung Hejau juga terdapat sebuah cadas atau Gunung Batu yang dikenal masyarakat sekitar dengan sebutan Gunung Patenggeng atau Gunung Masigit. Konon diceritakan tempat ini sebagai petilasan putra Maharaja Prabu Siliwangi. Sementara di sebelah barat gunung terdapat Gunung Berbukit. Tempat ini dipercaya sebagai markas Belanda yang banyak menyimpan benda-benda berharganya seperti peti besi, emas, dan besi-besi tua peninggalan Belanda. Nah, seperti itu legenda, asal-usul, serta misteri dan juga mitos yang ada di Gunung Hejau, Purwakarta. Gunung Hejau yang dikenal sebagai tempat yang angker dan juga sebagai tempat pesugihan bagi banyak orang yang percaya. dan konon, Gunung Hejau sering dikaitkan dengan mitos atau misteri kecelakaan yang sering terjadi khususnya di kilometer 90 hingga 97 tol Cipularang arah Jakarta dan Bandung. Terima kasih sudah menyimak kisah, legenda, dan juga misteri Gunung Hejau ini di channel Youtube Buarin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, khususnya terkait gunung-gunung yang ada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, serta berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.